Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Ini ada penyidik unit reskrim POSEC Kota Baruni Melakukan tahap 2 terhadap berkas perkaroh pencurian motor yang terjadi di masjid Nur Saadah Saat ini tersangkut Jimmy Aldrian telah resmi menjadi tahanan jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Jambi Nah, kamu cuba lah melakukan tindakan kriminal Kayak inilah jadinya kan, di penjaro, gak enak bro Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Penyidik unit reskrim POSEC Kota Baruni melakukan tahap 2 kasus pencurian motor Dengan tersangka nama Jimmy Aldrian Kurniawan, kejaksaan penuntut umum kejaksaan negeri Jambi beberapa waktu lalu Hal ini diakui POSEC Kota Baruni, Kompol Dadak Anindito Yang mengatakan bahwa setelah berkas perkara tersebut dinyatakan tanggap Pihaknya telah melimpahkan atau melakukan tahap 2 kasus tersebut Meski telah menjadi tahanan jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Jambi Tersangka Jimmy Aldrian Kurniawan masih akan tetap ditahan di rutan Mapolsek Kota Baru Hingga proses persidangan di pengadilan negeri Jambi Sebelumnya, tim macan unit reskrim POSEC Kota Baru berhasil menangkap Jimmy Aldrian Kurniawan Pelaku curan mor yang melancarkan aksinya di Masjid Nur Saada, Jalan Hos Cokro Aminoto, RT 5 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Pada minggu 24 Juli 2022 lalu Akibat perbuatan Jimmy, korban mengalami kerugian mencapai 14 juta rupiah Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Jimmy akan dijerat dengan pasal 362 KUH Bidana Dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara Di Masanjaya, Cek TV melaporkan Terus sukses Ogilish